Kita singkat dulu tentang Mas Ari, tinggal sekarang tinggal di mana, ke Jogja itu mengikuti program apa? Sekarang ini saya tinggal di Montreal, lagi di Jogja untuk mengikuti program Artists in Residency dengan Red Base Foundation. Jadi beberapa bulan lalu saya apply untuk program Artists in Residency dengan Red Base. Dan akhirnya saya diterima sehingga saya ada di sini sekarang. Saya tinggal di Montreal sejak tahun 2005. Jadi waktu itu saya pindah ke sana untuk sekolah lagi, seni rupa di sana, di Concordia University. Setelah saya selesai di tahun 2010, saya melanjutkan untuk tinggal di sana. Berarti itu inisiatif pribadi? Ya, ya. It was a personal decision. Lalu kenapa kemudian memutuskan untuk residensi justru di Indonesia di Jogja? Dulu saya waktu tinggal di Indonesia, saya bukan seniman ya. Saya dulu lulus sebagai insinyur teknik sipil, terus banyak bekerja di bidang interior design. Setelah saya pergi ke Montreal dan belajar, kayaknya menurut saya penting sekali untuk kembali di Indonesia dalam kurun beberapa bulan hanya untuk bekerja. Karena biasanya kalau saya pulang ke Indonesia dan saya bekerja di Bali, tidak terlalu maksimum. Karena Bali itu bikin males ya. Everything is relax. Studio saya pun nggak begitu besar dan saya nggak banyak kenal dengan seniman di Bali. Sehingga kayaknya program residensi ini bantu saya untuk disiplin kerja. Karena kalau nggak ada yang ngawasin, sebagai seniman saya agak males. Dan bagaimanapun Jogja kan salah satu kota yang paling penting di Asia Tenggara ya, untuk seniman. Jadi target saya emang Jogja. Karena kalau seniman Indonesia belum bekerja agak lama di Jogja, kayaknya kurang valid sebagai seniman. Jadi target saya emang Jogja. Jadi berarti ini kesimpulan saya apakah benar bahwa sebenarnya value antara residensi dengan di luar, dengan di sini itu nilainya sama buatnya untuk karir? Sama, sama. Jadi semoga tahun depan saya akan ada, awal tahun depan saya berencana untuk ada artis residensi juga tapi di Montreal dalam kota. Mas, hari yang merencanakan atau? Saya sedang apply, sekarang lagi dealing. Sekarang saya lagi dealing dengan organisasi yang di sana. Kenapa kembali residensi ke Montreal? Kenapa tidak mencoba? Atau negara lain? Ya. Well, kata saya residensi di kota Montreal dan bekerja di studio saya sendiri dengan di Montreal, itu akan beda sekali. Jadi kalau saya residensi di Montreal, saya akan dikasih studio oleh institusi ini. Jadi saya tidak bekerja di studio saya. Saya akan bekerja di studio yang disediakan institusi tersebut dan akan dipamerkan juga di institusi tersebut. Jadi menurut saya kayaknya residensi itu, setiap residensi di suatu tempat pasti kita punya pengalaman yang sangat berbeda. Karena itu menyangkut komunitas, di mana baik komunitas di Jogja atau di Montreal atau misalnya di Perancis sangat beda. Tahun kemarin saya sempat residensi di Singapura. Jadi saya ada residensi di United World College, jadi International School di Singapura selama dua bulan. Itu pun pengalamannya sangat berbeda dengan di sini. Karena saya harus bekerja di sekolah tersebut. Ya, jadi... Programnya adalah? Saya... Program dalam residensi itu dalam bekerja di sekolah tersebut? Ya, jadi saya disediakan studio. Sekali-kali saya akan bantu kelas art untuk anak-anak. Dan terkadang guru-guru dari kelas art tersebut mengirim muridnya ke studio saya untuk membantu. Jadi mereka membantu untuk ngasih cat dasar atau mengamplas kayu seperti itu. So, saya suka sekali residensi karena... Karena itu setiap tempat saya punya pengalaman yang berbeda sebagai seniman. Jadi nggak melulu saya harus ada di studio saya terus. Hubungan dengan masyarakat di sekitar situ ya. Dengan society di sana ya. Yang saya tahu, seni rupa di Indonesia itu sangat bagus sekali dan persaingannya sangat ketat. Jadi selama saya belajar di Kanada, saya juga mengikuti seni rupa di sini. Terus terang saya agak kurang percaya diri. Sebetulnya saya juga ke Jogja karena ini negara saya. Jadi mempunyai pengalaman residensi di negara saya itu sangat penting. Karena selama ini dalam beberapa tahun ketika saya pulang ke Bali, saya punya studio di Bali, saya hanya bekerja sendiri. Saya tidak pernah terkait dengan misalnya galeri di Bali atau seniman-seniman lain di Bali. Dan kebetulan kegiatan seni rupa di Bali kayaknya kurang dinamik dibandingkan di Jogja. Jadi sewaktu di Kanada, saya menginginkan bekerja di sini untuk mempunyai pengalaman sebagai seniman bekerja di lingkungan seni yang sangat dinamik. Dan sepertinya sejauh ini Jogja masih yang paling baik untuk itu. Di Montreal atau di North America, terutama di Kanada, kebanyakan art sangat konsepsual. Jadi sangat konsepsual, terus abstraksi masih sangat tinggi sehingga banyak pekerjaan saya pada awalnya cenderung seperti itu. Jadi sewaktu saya mengunjungi Jogja atau pernah berpameran di Arjog tahun 2014, saya juga melihat, saya juga banyak belajar bahwa untuk balance di konsepsual dan misalnya realistik, sepertinya itu sangat penting. Dan untuk mencapai itu saya harus tinggal di sini. Karena apa yang saya lihat dan apa yang saya diskusikan dengan seniman lain, itu pelan-pelan akan masuk ke dalam diri saya. Dan sangat berpengaruh untuk proses kreativitas saya selanjutnya. Dugaanku mengenai untuk mencapai keindonesiaan itu bukan pada sisi itu ya, presidensi ke sini itu untuk memenuhi bahwa saya orang Indonesia, saya pernah berproses di Indonesia, tapi lebih kepada perbedaan pola kesenian yang ada di Indonesia. Betul, betul. Karena bagaimanapun juga, saya orang Indonesia loh, saya lahir dan tumbuh di Indonesia. Bagaimanapun waktu saya di Kanada, saya nggak bisa menghilangkan identitas saya sebagai Indonesia. Jadi selama di Indonesia, di Kanada, saya banyak memakai material yang saya bawa dari Indonesia. Waktu saya pelajar pun, karena saya tidak punya banyak uang untuk beli kanvas, saya harus memotong atau merusak benda-benda anti koleksi saya. Supaya saya bisa menciptakan sesuatu yang berbeda dibanding pelajar lain. Jadi saya tidak mau dibilang sebagai Indonesian artist, saya maunya seniman yang berasal dari Indonesia. Karena itu ada bedanya. Tapi bedanya yang di Jogja ini saya merasa lebih mandiri. Saya lebih mandiri dan banyak sekali tempat yang saya datangin. Mulai dari beberapa art space, galeri, seperti itu. Jadi bagus. Terus saya banyak jalan keluar melihat material-material yang dijual di sini. Karena seperti yang dibilang oleh Arin Rungjang, seniman Thailand yang ada di sini kemarin. Dia bilang orang Indonesia itu lupa bahwa kita punya banyak sekali material. Jadi seniman lupa memakai itu. Seniman lupa memakai material-material yang ada di sini. Jadi kita terlalu sibuk membicarakan misalnya painting, membicarakan soal politik dan sosial. Sedangkan sebagai seniman banyak yang kita explore. Sehingga sewaktu saya ada di Jogja, saya banyak berjalan kaki. Saya melihat banyak toko-toko kawat besi, toko-toko plastik yang saya tidak pernah temukan di tempat lain. Apalagi dengan harga yang sangat murah di sini. Jadi di Kanada misalnya hampir tidak mungkin saya menemukan kawat tembaga besar yang harganya terjangkau. Jadi kita di Jogja, seniman di Jogja kayaknya take that for granted. Karena setiap hari itu ada kan. Jadi sebagai orang Indonesia yang lumayan lama tinggal di luar, kembali di sini. Saya melihat, wow, material ini bagus sekali. Jadi itu seperti menemukan material yang sangat baru. Jadi saya juga dalam residensi ini, saya explore material yang bisa saya temukan di jalan-jalan di Jogja. Jadi lebih memberat, ini pembahasannya lebih memberatkan pada eksplorasi medium. Atau justru menggaris bahwa kita sekarang melupakan eksplorasi medium melupakan konseptual. Tapi membahas politik dan masyarakat. Kalau kita di Indonesia, dan saya pun banyak mendengar Indonesia. Sebetulnya, kalau saya berada di sini, tidak mungkin saya akan melupakan faktor sosial dan politik. Karena setiap hari saya melihat, setiap hari saya mendengar. Di sini dynamic sekali kan itu, mulai dari internet, Facebook yang orang share. Dan saya banyak melihat perbedaan Jogja waktu saya kecil, mengunjungi sini dan sekarang. Jadi semacam ada nostalgic yang ingin saya omongkan lewat karya saya. Tapi itu tadi, saya ingin menggabungkan itu dengan material yang saya dapat di sini. Jadi saya tidak akan cuma menggarisbawain material. Tapi menghubungkan konteks antara material tersebut dengan apa yang saya akan bicarakan dalam karya saya. Bagaimanapun seniman saya menyukai sesuatu yang saya sebagai media juga. Jadi artis as the medium. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Apa saja yang ditemui, pola-pola yang apa, ya apapun karakternya. Lebih kepada konteks tinggal yang diusahakan sendiri dengan tinggal yang berdasarkan program yang sudah ada. Oh oke, perbedaannya ya. Saya pernah berencana misalnya untuk tinggal di Jogja dalam beberapa bulan dan tinggal sendiri. Lucunya, minggu pertama saya ada di sini dan saya ketemu beberapa seniman. Saya merasa bahwa saya tidak dianggap. Itu kesan, mungkin karena waktu itu saya masih agak muda. Jadi lebih muda dari sekarang at least. Jadi saya merasa bahwa I was nobody. Tidak ada institusi yang mendekengin saya. Jadi saya merasa seperti tulis. Beda dengan sekarang saya kesini. Saya bilang saya sedang ada desidensi dengan Red Beast Foundation. Lebih respect saya daripada waktu saya datang sendiri dan bilang oh saya seniman loh. Semua cuma lihat oke, so what? Kalau seperti itu Jogja juga tidak di Singapura atau ketika residensi di Singapura dengan ketika ke Singapura sebagai artis yang tidak mengguti residensi? Kalau di Singapura, karena tidak banyak sekali artis dan waktu saya ada di sana, saya lebih mengenal beberapa orang yang bekerja di bidang art. Jadi mereka pernah menjadi seniman, tapi sekarang mereka bekerja di beberapa institusi. Institusi seni. Kebetulan saya bertemu orang-orang yang sangat friendly ya. Jadi waktu saya ada di sana mereka bertanya, kamu bikin apa aja? Jadi mereka lebih kurius. Instead of just like, okay so what? I'm an artist too. Jadi mereka lebih kurius. Mereka lebih menanyakan, kamu bikin apa aja sih? Gitu loh. Itu gara-gara itu pula saya bisa diundang, dapat komisen dari Esplanet. Esplanet Singapura. Jadi tahun 2014 saya bikin instalasi di lobby mereka. Itu pun gara-gara perkenalan yang casual, ngobrol. Karena orang menjadi kurius. Mereka menanyakan, kamu lama di Kanada. Kamu masih memakai ke Indonesiaanmu gak? Atau ke ASEANmu gak? Untuk referensi aku. Dari situ ada diskusi. Dari situ orang mulai kurius. Dan akhirnya oke, kalau kamu punya proyek, submit it. Kirim ke saya, saya pengen lihat. Jadi, jadi karena keingintauan itu akhirnya ada diskusi. Jadi saya lumayan senang dapat kesempatan dari Red Base untuk residensi di sini. Karena itu membuat saya, waktu datang kesini saya gak merasa gak sendirian. Saya bisa memperkenalkan diri saya sebagai artis yang sedang dalam proses residensi. Jadi ya lebih valid. Saya tidak mentargetkan diri saya sebagai seniman yang selalu mengikuti residensi. Tapi kalau ada kesempatan, akan saya ambil. Kalau ada kesempatan dan ada waktu, akan saya ambil. Karena, terus terang saya bukan tipe seniman yang banyak menjual karya saya. Karya saya banyak dipakai untuk proyek atau komision biasanya. Jadi saya punya agent di Montreal, art dealer di Montreal yang membantu saya untuk berjualan. Lumayan cukup, tapi saya lebih menikmati untuk membuat karya seni di suatu tempat baru. Atau dengan tema baru. Daripada terlalu sibuk untuk memikirkan berjualan. Betul, betul, betul. Ya, saya banyak ketemu. Yang pertama, welcoming saya disini tuh Mbak Mila. So it's an honor. Jadi saya begitu datang, saya di konten Mbak Mila, terus kita makan malam. Karena saya kebetulan sebagai seniman, saya mengidolakan Mbak Mila. Karena karya-karyanya dan karena cemeti ya, yang banyak sekali merubah kontemporal di Indonesia. Jadi saya ketemu Mbak Mila, saya ketemu Farah Wardani. Very inspiring. Saya ketemu juga seniman lain misalnya yang dari Thailand, Arin. Dan beberapa seniman di sini. Saya akan mampir misalnya ke Sarang, ketemu Mas Alfie yang begitu-begitu. Ketemu Alia Swastika. Sejauh ini saya sangat menikmati ya. Seniman Mas Desi yang datang dari luar, saya menganggapnya Mas Arin dari Kanada. Dan saya ketika ngobrol dengan Mas Arin, dengan berdialog dengan Mbak Mela yang host, bukan host. Yang orang Indonesia. Ya, tinggal di sini ya. Pertukaran apa saja yang ditukarkan di situ? Sangat general ya. Oke, kalau dengan Mbak Mela. Mbak Mela pertama kali dia menunjukkan saya, oke ini ada kegiatan ini. Misalnya di art galeri akan ada artis talk. Misalnya gitu. Jadi Mbak Mela awalnya lebih cenderung memberikan saya acara-acara apa saja yang ada. Yang bisa saya kunjungin. Untuk bertemu orang, untuk ketemu seniman lain. Jadi Mbak Mela ngasih tahu itu dulu. Terus sewaktu ngobrol, Mbak Mela juga misalnya menanyakan, kamu mau bikin apa? Terus kita bikin waktu artis talk di sini, Mbak Mela datang dan Farah jadi moderatornya. Jadi seru. Karena sewaktu artis talk, Mbak Mela banyak ngasih feedback dan masukan. Jadi karena Mbak Mela yang tahu sekali tentang seni rupa dan juga politik di Indonesia dibandingkan saya. Jadi saya banyak belajar tentang itu. Dengan Arin, Arin lumayan baik dengan Mbak Alia. Saya diajak ke Kota Gede. Jadi karena proyek dia nantinya akan tentang suatu gedung di Kota Gede yang dulu dipakai kayak organisasi orang Cina itu. Jadi kita pergi ke sana lihat-lihat. So it was very kind of them. Saya dibawa ke sana. Very nice. Terus kita ngobrol general tentang artwork dia. Terutama karena saya juga menyukai karyanya Arin. Jadi kita nggak ngomongin sesuatu yang... Temuan apa di Jogja? Kalau kita pas minum kopi ya kita menikmati kopi atau ice cream. Just as a friend. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!